Ada yang ngomong harta gak dibawa mati pak, yang ngomong itu gak punya harta soalnya Mobil gak dibawa mati pak, rumah gak dibawa mati pak Jadi rumah gak punya soalnya, apa yang mau dibawa mati, bawa mati coba Mobil bisa gak dibawa mati, gimana caranya? Kalau anda sedekahkan itu bagus, tapi gak harus juga Tapi anda datang kesini nonton ilmu, hala gak gara-gara? Insya Allah dibawa mati kok pahala Ngantarin orang tua, ngantarin mertua, bahkan ngantarin anak, itu juga pahala kok Bahkan anda bolak-balik ke kantor, ngurusin perniagaan anda Itu pun ibadah, cari nafkah, bener gak? Insya Allah dibawa mati sebagai amal kebaikan Yang penting punya mobil dulu, baru bisa dibawa mati Kalau gak ada mobil gak bisa dibawa mati memang Dan kalau anda turun dari mobil yang bagus, itu menjadi siar yang luar biasa, bener gak? Nih bagi yang perempuan, anda pergi ke Pondok Indah Anda turun dari mobil Mercy misalnya, dibukain pintu Kan keren, turun itu kelihatan anda pakai jilbab Ketauan yang punya muslim, bener gak? Siar itu, pas parkir ada tasbihnya lagi Orang tahu, Islam yang punya nih, inspirasi bagi yang lain, siar bagi yang lain Bahwa apa? Islam itu keren, intelek, kaya, bener gak? Terima kasih telah menonton!